Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Kericuhan terjadi dalam pertandingan kompetisi Liga 3 Zona Jawa Timur, yang mempertemukan perseka Pasuruan menghadapi Ava Shailendra pada minggu 14 November 2021. Dalam pertandingan grup Liga 3 Zona Jawa Timur yang digelar di Stadion Untung Surapati, Kota Pasuruan itu, Ava Shailendra menelan kekalahan 0-2 dari perseka Pasuruan. Diduga karena tak terima kekalahan yang dialami timnya, Kapten Tim Ava Shailendra emosi dan terlibat adu pukul dengan pemain serta ofisial tim persekap di tengah lapangan. Apa yang dilakukan Kapten Ava Shailendra membuat supporter Tuan Rumah Emosi dan nekat menerobos lapangan untuk mengejarnya. Bahkan, sang Kapten nyaris jadi bulan-bulanan supporter Tuan Rumah hingga harus diselamatkan oleh petugas kepolisian yang mengamankan pertandingan. Insiden kericuhan di Liga Persekapa Pasuruan melawan Ava Shailendra, terekam kamera televisi dan tersebar di media sosial. Pelatih Ava Shailendra, Suroso, menyayangkan insiden pemukulan yang dilakukan oleh anak didiknya kepada tim persekap. Sebelumnya, saya minta maaf kepada masyarakat Pasuruan. Kami sebagai tamu kurang bersimpati, terutama pada bapak ofisial persekap yang dipukul tadi, Ujar Suroso. Dalam pertandingan ini, persekap menang dengan skor 2-0 melalui gol M. Arik dan Tolib Abdul Halim untuk memastikan lolos dari babak penyesihan grup. Nah, bagaimana menurut kalian tentang insiden baku hantam di Liga 3 ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time! Terima kasih hadal menonton!